Bersama-sama untuk mendapatkan suntikan motivasi, untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi kita insya Allah juga akan memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah mendapatkan asupan-asupan ilmu, asupan-asupan semangat untuk berdakwah sebagai da'i-da'i komunitas. Memang dalam hal ini kita mempunyai tema da'i komunitas hadir mencerahkan dan mengembirakan, pastinya sebagai seorang da'i kita bisa memberikan manfaat bagi umat dan juga mencerahkan serta mengembirakan. Baiklah, untuk selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, kita berikan kepada Bapak Ustadz Nurkali Sudah untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ketua LJK Pemurus Jawa Timur Beserta kawan-kawan Pemurus LJK Bapak Ibu Sekarang, peserta Bintek yang berbahagia Gembira sekali melihat semangat Bapak Ibu sekalian Kemudian Perwira itu kalimat singkat Sudah sangat paham Karena itu yang terbaik ialah Disampaikan dengan bijaksana dan dalam tempoh Kita akan menjarikan dua hal Pertama, keberubahan Muhammadiyah Yang kedua, penampilan Islam berkemajuan Kita sering tahu, eh Muhammad itu Islam berkemajuan Tapi apa cirinya, banyak yang tidak tahu Jadi kalau tanya, apa Islam berkemajuan itu? Ya pokoknya maju lah Katanya Ginanjar, pelawak itu ya Saya ikut Islam berkemajuan Ikut Muhammadiyah Jadi Kalau puasa bareng Kalau riaya maju, itu berkemajuan Kalau mundur Berkemunduran, saya ikut Muhammadiyah saja Berkemajuan, riaya ni disik Keberan Muhammadiyah Dan nampilan Islam berkemajuan Jadi dua Dua topik Kenapa saya dua? Karena saya pikir Para perwira itu kan Lalu cepat bisa Sasaran dawa komunitas Kamu sudah tahu Komunikasi kelas atas Komunikasi kelas menengah Komunikasi kelas bawah Komunikasi marginal Dan komunikasi virtual Tidak bisa saya jelaskan lagi Sudah tahu semua ini Kalau belum tahu Baca bukunya yang Pernah dibagikan Pak Arifin Jelas itu ya Nah kita sering pada Nomor tiga Dan empat saja Kelas bawah Kelas menengah ke atas Itu kadang-kadang Komunikasi kelas atas Belum Belum Tidak terjangkau Apa cirinya Sudah ada di bukunya Pak Arifin Tidak saya ulangi Salah terpenting Ialah adanya tenaga Penggerak Dari dalam komunitas sendiri Kalau ingin Da'wah di komunitas ke atas Harus ada orang kelas atas Yang menggerakkan Dari dalam Kalau tidak Sudah Padahal orang Muhammadiyah Barang sekali Kelas atas Nah ini coba Yang terkaya Sepuluh orang terkaya Di Indonesia Menurut Forbes tahun 2021 Terbaru ini Siapa terkaya Di Indonesia Sepuluh orang terkaya Satu Oh tidak Orang sebut Milliarder Kalau kayanya Minimal 13 triliun 13 triliun minimal Kalau danya 1 triliun Tidak Apalagi 60 juta Tidak Tidak Gaduk Orang miliarder itu Kekanya harus di atas 13 triliun Siapa saja itu Satu Hartono bersaudara Robert Hartono Dan Mitchell Hartono Kekanya Kekanya ini sekedar Sekedar untuk diketahui saja Yang terkaya itu Robert Hartono Dan Mitchell Hartono 611,4 T Kekanyaannya bersumber dari grup Jarum Dan seam terbesar di BGA Dan bisnis lainnya Jarum Merokok Dia sendiri tidak merokok Orang Muhammadiyah yang merokok Yang tidak dengarkan Tarjah itu Memperkaya Dia Dari Grup Jarum Dan BGA Dan terbesar BGA Itu ini Dia Dua keluarga Wijaya Pemilik Sinermas Group Kekanyaannya Berjumlah 139 triliun Bergerak di banyak bisnis Mulai properti Agur bisnis Telekomunikasi Sampai Biasa keuangan Ini semua Jangankan NBM Tidak punya NBM Tidak kenal Islam saja tidak kok Tiga Anthony Salim Dari Salim Group Kekanya 100 triliun Bisnis bidang Indofood Jadi Indofood punya dia Pokoknya food Indofood Food itu punya dia Bisnisnya itu bisnis Makanan Makanan Ini keluarga besar Lim Sio Lyong Empat Sri Prakas Saluhya Keturunan India Bisnis bidang kimia Dan taktil Punya 8-9 triliun Lima Para juga pangestu Bisnis petrokinia Keringkayaan 87 triliun Nomor enam ini orang Indonesia Nomor enam ini Moril Tanjung Bisnis mulai media Sampai perbankan Kekayaan 78 triliun 78 triliun Alhamdulillah dia tidak bisnis, tidak mahasiswa kalau kita lanjutin dokter gigi bisnisnya merambah kemana-mana studionya kan trans ya trans gigi dan trans gigi tujuh sucilo wono wijoyo adik halim wono wijoyo pimpinan gudang garam sekalian 68,9 triliun jadi gudang garam sengke ketujuh kalah dengan hoirul tanjung delapan benyamin setiawan pengusaha farmasi pendiri kalbifarma sekalian 60,3 triliun kalbifarma itu jadi kalau kita beli obat kalbifarma dia yang punya delapan yoga hindra atmaja bos mayura bisnis utamanya makanan dan minuman kekayaannya 58,8 triliun mayura sering di tv kan mayura sepuluh bakhtiar karim pengusaha minyak sawit dengan kayaan 50,2 triliun hanya dua orang pribumi muslim yaitu horul tanjung dan bakhtiar karim anak dari anwar karim segera diketahui tidak ada listrik mati boleh tokennya habis islam ajaran disampaikan adalah tab adidah akhlak ibadah dan muamalah dunia ini kalau difoto tidak bisa oh direkam ya alhamdulillah ya ya dengan perhatikan aktori kotu awil menadah metode jalan itu lebih penting daripada tujuan tujuannya baik metode nya keliru nah di tolak aktori kotu awil menadah jalan itu metode itu lebih penting daripada menyampaikan tujuannya kita ini kan membalik kita atau mengatakan orang wahmadjah itu membaliknya kering kurang guyon katanya apilai saudara kita keken guyon gono disini tidak hanya keken guyon purnu bareng mentolok gitu loh itu tidak hanya bapak ibu pun umur purnu masya Allah khotibun nasbukat ukul hil diterah kepada manusia segaduk akalnya ya kalau jadi rekan nanti tidak akan kerewatan ya tanang da'i khotibun sudah sering disampaikan da'i khotibun adalah da'i plus da'i khotibun itu da'i tambah plus da'i khotibun memasuki daerah yang tidak biasa harus sadari da'i khotibun bukan daerah yang biasa sekarang yang kita ketinggalan betul itu dakwah virtual dakwah dengan media itu tidak pakai tempat saya tidak ada orang nakal tidak ada itu asalkan bisa dimaksud dakwah khusus saya ini buddha'urup dengan teknologi tidak bisa haripin yang pintar maka da'i khotibun harus punya bekal khusus tiap orang kulit saya ini punya bekal apa sih jadi da'i khusus kalau biasa saja tidak ada dakwah khusus bekal khusus ya namanya balek bukan da'i khusus lapangan yang sangat luas anggaran terbatas bagaimana tidak ada anggaran khusus tidak ada anggaran khusus tidak ada Pak Arifin tidak ada pokoknya kudu melaku mbucarani nyili-nyili gedung sekolahan gak wopong cuma gak melaku tidak ada anggaran khusus ini dalam hukuman dia tidak ada anggaran saja melaku kalau di pemerintah saya lama baru pensiun 13 tahun yang baru pensiun itu tidak ada kegiatan kalau tidak ada anggaran tidak ada kegiatan ini di anggaran jadi kegiatan ada kegiatan tidak ada tidak hanya anggaran kadang-kadang di alek bati di dewa khusus jangankan bati torok teker misi pencaraan tersebut tiga hal membebaskan memperdayakan memajukan tidak usah saya terangkan kalau sudah sekali-kali kebaikan sebenarnya adalah ini ini cerita ada seorang naik kereta api tanpa tempat duduk kemudian ada gadis yang memberikan tempat duduk pada dia yang benar yang benar adalah siapa gadis itu orang tua ini ya terima kasih 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 Saya, Pak Bianto, Pak Jainuri. Ini token tidak terganggu dengan bersek ini. Jadi, pengurus PP itu dipilih, dicalonkan oleh anggota Tanwir. Saya sedang ulis calon. Sekarang dihimpun mungkin ada misalnya 350 orang. Anggota Tanwir memilih 39. Saya nanti kalau mau memutamar, berangkat duluan, memilih 39 dari calon itu. 39 inilah nanti yang dipilih peserta muktamar, 13 orang. Jadi, yang nyalonkan anggota Tanwir, yang milih peserta muktamar. Jadi, tidak bisa. Kepada anggota muktamar tidak bisa. Kalau anggota Tanwir bisa. Inti dari keberan Muhammadiyah terdiri atas 10 sifat yang harus diperdomani setiap warga Muhammadiyah. Prinsipnya bersikap mudrat. Prinsip keberan Muhammadiyah adalah bersikap mudrat. 10 sifat itu ialah sifatnya. Satu, beramal, tetapi dilakukan dengan lembut tetapi tegas. Muhammadiyah kalau mengingatkan, lembut tetapi tegas. Coba kita perhatikan kalau Pak Hajar di jatuh itu ya. Kenas, tapi enggak ada orang sakit jatuh. Karena lembut bahasanya, isinya tegas. Tentang betapa ringkihnya publik ini. Tomit Muhammadiyah pada kesejahteraan sangat tinggi. Teologi Al-Ma'un sebagai penggerak menciptakan kesejahteraan. Al-Ma'un itu luar biasa ya. Tidak ada pengajian seperti Pak Hajar itu. Kalau pengajian perlu praktik daftar orang miskin. Sekarang saja enggak ada. Bubar-bubar. Dua, perbanyak kawan mengamalkan ufah islamiyah. Memperbanyak kawan mengamalkan ufah islamiyah. Kita berpedoman, seribu kawan kurang. Satu musuh berlebih. Orang merasa teduh bersahabat dengan Muhammadiyah. Senang bersahabat dengan Muhammadiyah. Pertama, enggak berarti bohomi. Kedua, jujur. Kalau janji setelah di. Belik hutang, nyawur. Kadisitagius, nyawur diwi. Senanglah bersahabat dengan Muhammadiyah. Kalau ada rahmatya disingkiri orang lain, itu tidak sama dengan keberihan Muhammadiyah. Banyak cara diajarkan islam untuk membangun ufah. Mulai senjum tulus. Berkata lembut, peduli dirita orang lain, menghargai karya orang lain, saling menolong, dan lain-lain. Ini cara-cara untuk membangun kawan. Memperbanyak kawan mengamalkan ufah. Semua moderat ya. Tiga, lapang dada. Luas pandangan. Ini adalah kemampuan. Dia memang kemampuan ufah. Ajaran islam. Kelapan gada itu artinya tidak gampang emosi. Jadi orang Muhammadiyah kalau ngomong, itu terukur gitu. Terukur ya. Tidak emosional. Tidak seperti kata dalam tempurung. Luas pandangan ya. Luas pandangan. Ini ada kaitan lebih dengan 10 pilar Islam berkemajuan. Serta semua aktivitas merujuk pada ajaran islam. Semua aktivitas merujuk pada islam. Ada banyak kelompok kelompok organisasi yang orientasi yang sepenting itu. Buat poin yang sepenting itu. Sama dengan partai. Ngirik terus. Kita perdulisin yang penting itu. Muhammadiyah tak maul. Empat bersifat keagama dan kemasyarakatan. Kegiatan Muhammadiyah mengembangkan dakwah dan memajukan masyarakat. Bukan diperoleh kedudukan atau kekuasaan berdua dengan partik politik. Kita tidak berebut kekuasaan. Walaupun kalau diserai dengan pun tanggung jawab ya. Tapi program kita bukan bagaimana mendapatkan kekuasaan. Mengindahkan segala hukum dan undang-undang. Peraturan serta dasar dan negara yang sah. Mengindahkan segala hukum dan undang-undang. Peraturan serta dasar dan negara yang sah. Hukum yang sah, undang-undang yang sah. Karena itu diambil sama Muhammadiyah. Kalau ada karyawannya kawin siri, tidak boleh. Pilih terus apa keluar. Karena itu melanggar undang-undang yang sah. Kan menurut agama halal Pak. Iya jiremu. Peraturan berkandang. Muhammadiyah mengindahkan segala hukum. Pernikian itu sah kalau dinyatakan 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 pencatat. Tapi menang-menang seludupan enggak saksa. Muhammadiyah enggak mau. Ada orang orang yang mendukung sah. Ada yang begini, Pak anak saya itu kuliah, balik-balik goncengan. Baik-baik terjadi apa-apa, baik-baik disahkan, seljahkan disah. Mari mulai dewe-dwe. Dukai enak teman. Turu bareng, mulai dewe-dwe. Tidak boleh. Lalu apa jalan keluarnya? Saya terjuang, kalau mampu menikahlah para penerjaan. Kalau tidak berpuasalah. Jadi kalau punya anak boncang-boncangan poso. Poso gak gelam, kuncingan karena jalan-jalan gak enak jadi kenceng. mengindahkan segala hukum dan undang-undang. Kalau tidak cocok ya ada CMK itu. Maksimu Maksimu Sandiwara sekarang ini. Muhammadiyah itu hormat yang taat pada hukum positif. Dia bisa jadi contoh orang lain untuk mematuhi peraturan. Jadi contoh. Karena itu bila Muhammadiyah bersuara, maka suara itu sudah bertimbangkan dengan matang. Dengan matang ya. Muhammadiyah melalui Muqtamar telah menerima Pancacila sebagai Darul Adi Wasahada. Banyak orang mendukung Pancacila. Tapi bukan keputusan resmi organisasi. Tapi itu pendapat masing-masing tokoh saja ya. Muhammadiyah enggak. Muqtamar mendukung Darul Adi Wasahada. Jadi memekang perjanjian dan membuktikan dengan perbuatan Darul Adi Wasahada. Muhammadiyah yang memutuskan secara organisasi. Enam, Amar Menemungkar di segala lapangan serta menjadi contoh terhadang yang baik. Amar Menemungkar. Amar dan Biluswah dengan contoh. Banyak kegiatan Muhammadiyah menginspirasi kelompok lain. Yang tidak bisa ditiru oleh rumah lain sampai sekarang itu bagaimana kekayaan Muhammadiyah menjadi milik PB semua. Itu enggak bisa dicontoh. Bagaimana orang ranting di Pasuruan, di Terpulinggo bangun TK rumahnya di Garansia Kebang Barang Wismari Bangunane saya itu opo-opo lo kok mau menjadi milik pusat. Itu yang tidak bisa ditiru oleh organisasi lain. Saya sering diundang untuk menceritakan bagaimana Muhammadiyah begitu-begitu. Kuncinya satu ikhlas. Karena banyak organisasi yang telah besar itu keliasan-liasan tidak bisa dikendalikan. Muhammadiyah dibangun dewe, dikendalikan dewe, tapi lah hutang, jaminan, itu duit jenna PB. Aku mau gitu loh. Luar biasa tidak bisa ditiru ini. Kita masih banyak kekurangan, namun diakui sebagai orang yang paling tertib dan disiplin dibanding orang lain. Banyak kekurangan kita ini. Tapi dibanding orang lain kita dinyalai paling tertib dan disiplin. tujuh aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan dalam islah. Aktif tapi intinya islah. Tidak boleh berpangku tangan. Harus terlibat memajukan dengan tujuan perlahikan dan perdamaian. Orang-orang tidak boleh berpangku tangan. Diburasa urusan itu tidak boleh. Karena itu kalau ada orang Muhammadiyah jadi RT, jadi RW itu sangat bagus luar biasa. Jadi RT berat saya pernah 2 periode jadi RT berat sekali. Ada orang lagi hutang dengan RT. Ada orang yang membunyikan istri muda ke RT. Ini tidak untuk apa-apa ini. Tidak untuk nangka ini. Tidak untuk puluh T. Akhirnya istri yang itu RT sudah seorang. Padahal RT itu kunci juga. kalau membangun gereja RT tidak setuju tidak bisa. Delapan kerjasama dengan golongan Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan Islam tetap membela kepentingan kerjasama. Walaupun kita disini ditinggal. Tapi tetap kita kerjasama dengan golongan Islam manapun. Kunci bisa pekerjasama ialah mencari kesamaan dari masing-masing kelompok. Cari kesamaan dan saling menghormati. Setiap masalah diselesaikan dengan solution. Tidak ada yang dikalahkan. dalam kerjasama kepentingan Islam harus diutamakan. Membantu pemerintah bersama golongan lain dalam melihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat ilmu dengan yang juga dalam berkasama itu. Kepentingan Islam harus diutamakan. Membantu pemerintah bersama golongan lain. Membantu pemerintah kita inginkan. Ada COVID itu di BGS kita banti. Sampai terbayar tidak terbayar sekamu 1,2 rumah sakit kecil-kecil. Tapi apa mukamadiyah tersebut enggak. PP juga tidak tiap hari bayar enggak. Pernah ada pengurus mukamadiyah mau dipanggil setiap saat. Soal apa enggak izin. Pak ada teman Pak negara kita punya mukamadiyah tersebut teman T. Aku enggak apa Pak enggak sih itu. Mukamadiyah bukan kelompok oposisi. Bukan kelompok oposisi. Tetapi gerakan di awur untuk kesejahteraan masyarakat adil ma'ur jadi kalau kita kritik-kritik itu bukan oposisi. kalau posisi indah salah terus oposisi. sepuluh bersifat adil korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Dalam setiap persoalan hendaklah objektif sehingga bisa berbuat adil. Dalam menentukan masalah harus menyertakan kearifan. Menentukan masalah harus menyertakan kearifan. Ini sudah berkali-kali kita dengar kalau ada training ada itu sepuluh sifat Muhammadiyah. Sepuluh sifat yang tertantin dalam keberadaan ini harus menjadi pegangan dalam melakukan negeri kita. Sepuluh sifat ini adalah identitas bagi seluruh anggota Muhammadiyah. Perumusan Muhammadiyah ini sudah berusaha 60 tahun dan tidak ada perubahan sampai sekarang. Berusaha 60 tahun sampai sekarang masih cocok. Inilah kebetulan Muhammadiyah. penyebab penyakit kerja. Kelurukan kertas. Kudes penyakit kerja kurang disiplin. Istilah populer. Kurap kurang rapi. Kutil kurang teliti. penyakit kerja. Kuman kurang iman. Kudes kurap kutil dasarnya kurang iman. Sampai lumpuk kelurukan. tanda komitmen lemah. Malas dan suka menunda adalah sumber kegagalan. Malas suka menunda itu sumber kegagalan. Anak-anak mahasiswa itu molor bukan karena tidak mampu tapi malas karena sekerja tunda. Takses tunda. 6 Islam berkemajuan. Misalnya Muhammadiyah itu kan Islam berkemajuan. Muhammadiyah berusia 110 tahun hijriah atau 109 maseh. Betul ya. Abad kedua kita ini sudah. Apa rahasia Muhammadiyah berusia panjang bahkan makin berkembang. Apa Muhammadiyah berkembang. Kalau Budi Utomo Taman Sisbah itu kan pantaran lahirnya tapi beda. Kunci utama seperti disebutkan dalam Al-Quran ini kuncinya. Kalau kita tanya pada sarjana bisa banyak teori ya. Tapi Al-Quran simple. ini kunci kenapa dia bertahan terus. Ada pun buih dia segera hilang diterbangkan angin. Sedangkan sesuatu yang bermanfaat maka dia akan tetap bertahan di bumi. jadi kuncinya kunci utama ialah terus-menerus memberi manfaat. Kunci utamanya memberi manfaat. Selain bermanfaat Muhammadiyah eksis. ideologi Muhammadiyah adalah Islam berkemajuan. Enam. Enam pilar. Satu Taufid yang kokoh. Enam itu ya. Taufid yang kokoh. Dua bersinergi dengan Iptek. Ini tanda-tanda Islam berkemajuan. Tiga paham Islam secara mendalam. Taufid yang kokoh. Bersinergi dengan Iptek. Tiga paham Islam secara mendalam. Empat amal sholah yang fungsional dan solutif. Berfungsi amal sholahnya dan solutif pemecahkan masalah maksudnya. Lima berorientasi kini dan masa depan. Orientasi kini dan masa depan. Bukan hari hari kemarin. Enam moderat dan toleran. Sebenarnya dapat diterangkan selesai ini. Moderat dan toleran. Satu sekarang Taufid yang kokoh. Bertauhid kokoh. Al-Quran Surat Ibrahim 11 24 Akarnya menggunjam sangat kokoh. Kirinya Taufid yang kokoh. Akarnya sangat kokoh. Habar kokoh itu akarnya kuat, cabangnya rimbun, buahnya datang setiap musim. Orang Muhammad itu Taufid nya kokoh. Kehidupannya untuk orang lain itu teduh dan menghasilkan karya terus-terus terus-menerus. Belajarlah dari pohon bambu dan kelapa. Bambu itu kalau ditanam lima tahun tidak bisa tumbuh tinggi. Karena apa? Lima tahun dibagi itu mengukuhkan akarnya. Setelah itu baru tumbuh. Bambu itu kalau ada angin dari timur doyong ke barat. tapi tidak pernah roboh. Akhirnya hilang tegak lagi. Luwes dan kokoh. Luwes dan kokoh. Bambu itu. Bambu itu bermanfaat di mana saja bambu. Untuk mencegah sungai gempal. Gempal apa? Gempal itu longsor ya. Itu dikasih terucuk bambu. Bermanfaat. Dia tidak kelihatan tapi manfaatnya besar. Bambu. Orang Muhammadiyah harus siap seperti bambu. Tidak kelihatan tidak dihitung tapi musuhnya sangat besar. Dia bukan ketua ranting hanya anggota dama masjid. Tapi manfaatnya besar. Di bawah paling bawah bermanfaat bambu. Di tengah bermanfaat untuk amben. Ngerti amben ya? Amben lain dengan ranjang ya. Amben itu dari bambu. Untuk amben. Untuk gedek tembok apa tembok gedek di tengah-tengah itu bambu. Di tengah bermanfaat. Di atas bambu bermanfaat. Untuk pian untuk rang untuk usuk. Bambu itu kapan saja dimana saja bermanfaat. waktu muda bermanfaat. Untuk apa bu? Ya sayur bung baunya khas rasanya gurih. Muda bermanfaat tua bermanfaat. Kelapa kelapa itu semuanya berguna. Belaraknya belarak itu daun kelapa berguna. Danurnya berguna. pohonnya berguna. Kelapanya berguna. Mulai tempurungnya sampai isinya sampai airnya semuanya berguna. Ini gambar katanya kurma. Al-Quran seperti kurma. Belajar seekor anjing. ini bukan anjing yang rame dengan azan itu ya. Ini anjing yang baik. terima kasih. 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 Muhammadiyah, bagaimana kita selanjutnya akan mengamalkannya, setelah itu kunci utama dari Pak Nur Kolis tadi menyampaikan kuncinya itu adalah terus-kenerus memberi manfaat dan tentunya ikhlas. Jadi da'i komunitas itu bukan da'i yang kaya raya, tadi kita diberikan motivasi-motivasi orang-orang terkaya, ada dua pribumi muslim yang menjadi 10 orang terkaya, salah satu, dua-duanya itu adalah orang muslim. Bagaimana kalau kita sebagai da'i komunitas, monggo Bapak Ibu bisa kami buka tiga pertanyaan, monggo, satu, dua, yang Ibu-Ibu, satu, yang Ibu-Ibu, ayo, Ibu-Ibu want to? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ada sebuah yang ingin saya tanya, terkait toleransi, Syab. Toleransi itu saya pasti ada yang menarik dari yang sudah saya sampaikan, yaitu ada isilah menghormati, Syab, Nah bukankah terhadap perbedaan pandangan, perbedaan agama, perbedaan gelaku, yang sepertinya ututnya, kita tidak usah menghormati, tapi kita cukup membiarkan saja karena kalau menghormati itu kan kita sama dengan mengamini kebenaran dari mereka Nga Buntan, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dimaksud menghormati artinya menghargai menghargai ada orang yang akan berbeda bahkan antara Islam pendapat berita kita hargai tingkono kuno telinga kita hargai dihargai saya tertarik di ayam terima ada yang cerita antara lain ada sepertaksim sepertaksim setiap hari setiap waktu berjajar orang Islam ada orang tua yang diantarsia oleh taksim sampai ke kerja dituntun masuk stikkel mobile gak usah Islam mengajarkan dari orang-orang kata pastor mana orang kristian berbuat begitu itu yang macam Islam itu tidak coba kalau sholat bertemu seperti tarik tantar mana orang kristian tidak ada itu pas terpengar dia lakas sepertinya kawan yang sudah berkristian kamu juga ke kerja iya aku lalu guna 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 kayu protein itu jadi bulu-bulunya kutunya kata-kata tenang kata-kata jadi apa jadi menghormati artinya menghargai kita hargai kalau kita tidak menghargai tidak kita sudah lah kita hargai yang penting tidak saling mengganggu kita tapi dalam alat tidak kita tidak guna ibadah kita tidak berkata menghargai ya berikutnya yang belum salat tidak terjalan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 dari kota 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 Terima kasih Ustadz yang pertama tentang Kepribadian Muhammadiyah yang tadi itu apa ya itu pertama ideologi jadi Kepribadian Muhammadiyah itu yang menjadi ideologi Muhammadiyah dengan dengan berbagai macam itu tadi kriterianya memang tidak mudah memahami jadi di tingkat kita itu kadang juga ada namanya apa ya pemahaman untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang ideologi Muhammadiyah tapi seperti yang disampaikan tadi itu sebenarnya sangat sangat mudah cuman karena kurangnya kita sosialisasi kepada katakanlah ya warga kita sehingga banyak warga kita yang kurang paham tentang ideologi Muhammadiyah nah terkait dengan itu tadi Ustadz menyampaikan juga kebesaran Muhammadiyah itu memang kita akui ya katakanlah kalau Bapak Bapak Presiden kita dulu jadi siapa ini yang Bapak Presiden dulu Pak Deka itu kan mengatakan bedanya Muhammadiyah dengan NO itu kan kalau NO itu seperti Francis Francis itu sehingga kekayaan semuanya miliknya Yayasan apa Yayinya gitu sementara Muhammadiyah kan memang terputus sehingga menjadi kaya raya mungkin sekitar kalau disebut waktu itu saya pernah baca kekayaan Muhammadiyah itu sekitar 300 triliun nah kalau kita melihat kesana memang kayaknya memang besar sekali tetapi ternyata dengan tadi yang ditampilkan Ustadz itu hanya dengan satu orang saja separuhnya nah ini artinya apa sebenarnya kita ini belum bisa menembus orang-orang yang dakwahnya kelas A nah ini bagaimana apa yang dilakukan oleh katakanlah PP lah untuk garap kalangan atas yang seperti itu tadi nah kemudian yang kedua kita kita pernah menggalang namanya apa dompet untuk Palestina sekian bulan lamanya kita baru terkumpul mungkin 11 miliar untuk kiriman padahal seorang Adi Hidayat hanya 30 hari kurang dari 30 hari sudah bisa mengumpulkan 30 miliar ini artinya apa jadi kita ini di dalam dakwah secara secara itu tidak sebenarnya masih harus kita akui kita masih betul-betul kalah jadi ketika kita tidak merasa besar seperti katak dalam tempurung ini apa saya yakin contoh-contoh tadi itu tidak bagus Ustaz sampaikan jadi orang terkaya ini supian tapi kita ini bagaimana bisa menembus nah itu saya kira yang pertama tentang ideologi kita ya apa sosialisannya kepada apa namanya karena kita dari sekian desa untuk membentuk ranting-ranting itu sulitnya apalagi sampai ke pemahaman ideologi yang seperti yang didabarkan saya kira itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 semua sosialisannya harus di sosialisannya kita kalau yang lain pendor hebatnya kalau dipelopori oleh dakwah khusus dakwah khusus masalahikan kepada warung khusus ditinggal saja yang tidak mau itu masjid tabel menengai masjid skadil menengai pedia menengai dakwah khusus tampil hebat itu jadi orang yang berpikir positif itu selalu mengatakan kalau ada masalah bertanya kepada dirinya apa yang bisa aku lakukan dengan itu orang yang berhitung itu selalu bertanya apa yang bisa aku lakukan dalam kembali bukan cari kampung hitam bukan nyala kembali enggak saya bisa apa saya hebat berhitung itu kalau nanti ada yang melopori sosialisasi dulu sama dia lho lagi itu kaplingan ini mereka kader ya kader tidak melaku kalau dia ingin dia 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 serta carilah sesuatu yang mungkin orang yang tidak melakukan dan bertanyalah apa yang kita lakukan dengan pembahas pemandangan sering bertanya apa yang bisa lakukan itu berpikir positif yang kedua tentang dana tadi agri-hidayat bisa 30M dalam waktu satu bulan pertama harus diakui agri-hidayat yang oleh Pak Haidar diminta tidak masuk pengurus memang enggak boleh kamu terjun pada proses muda terus tidak usah masuk pengurus supaya fokus yang kedua ketika didayat mengumpulkan itu fokus kita lewat Kota Jumat memperken di situ Kota Jumat itu kita sudah amal banyak kalau ada apa-apa kita ini kan pertama IAM ada kegiatan kita cari BPM kita cari Aisyah kita cari NA ditarik masjid ditarik semuanya kita ini walaupun dikit tapi banyak tidak terfokus pada dana seperti Adhidhah Alhamdulillah Adhidhah sangat mereka Muhammadiyah ya dia kartu pesantren Muhammadiyah ini kan sampai di Laminating ini kartu pesan kebangsaan saya Laminating pinggir tidak riset dipamarkan di ya 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 terlalu memang oleh Pak Aydar tidak boleh masuk dimasukkan tidak boleh jangan dimasukkan struktur pengurus biarkan dia bebas terbang jadi memang yang kita pikir banyak kita punya sekian orang jahat dan kita sudah saling membantu dari misalnya sekarang di Bali ingin sekali pembinaan ini berikan tidak bisa tidak dibantu sama Ibu Malang Ibu Surabaya Ibu Lember cuman berdiri tapi karena semangat ke dalam kurang kuat jadi jangan dipersoalkan kita senang kalau ada orang sama dia mampu membantu kita ke mana itu kelusina kan tidak hanya itu kelusina saja itu sudah di 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 orang lain Muhammadiyah tidak nasionalis bayangkan bantu kelasin yang jauh yang di dalam ini tidak dibantu kelihatan kurung kok kamu membantu gimana sih orang ada BPJS kita 2x1 2t tidak disaruh menjoro tidak bengok-bengok tidak kemudian kita sekali lagi sikap yang baik terakhir Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh dalam menyikapi dakwah khusus yang tadi dijelaskan disitu disebutkan bahwa dakwah khusus itu juga harus ada plusnya itu tadi ya Pak ya dalam menghadapi masyarakat yang mungkin komunitasnya macam-macam itu tadi tapi disitu kita yang sering di lapangan ketika sudah ada embel-embel Muhammadiyah di belakangnya atau Aisyah di belakangnya itu seolah-olah masyarakatnya jadi anti gitu Pak jadi seolah-olah kita ini lebih baik dia itu apa namanya nganon dengan orang Nasrani atau orang yang lain gitu kan tapi kalau dengan Muhammadiyah ini seolah-olah dia antipati gitu itu gimana cara kita menghadapi hal-hal yang seperti itu dalam berdakwah di komunitas ini terima kasih walaikum warahmatullahi wabarakatuh memang ada orang yang alergi dengan kata Muhammadiyah Pak Bani Muhammadiyah alergi ada orang masukkan anaknya ke sekolah Muhammadiyah karena maju tokonya bilang anak sekolah runo mati jadi tahmili lemah tapi itu tantangan kita kalau terjadi penolakan pertama instruksi apa koreksi apa tadi tadi cara metode lebih menentukan daripada tisra yang kedua coba lihat tidak waktunya lain di tempat lain ada yang diterima dengan baik mula-mula kepada internal Muhammadiyah orang kita ini tidak kesulis sebenarnya kalau tahu itu manfaat dia pasti dia cinta tinggal prioritas apa dakwah kita kepada orang orang ini pertama kita punya umat Muhammadiyah dari Basara berikut setelah itu mesti yang lain kalau melihat itu manfaat jadi pertama tidak di di mana bergantungan itu itu ditolak cari kegiatan yang memungkinkan kepentingan yang netral kepentingan yang netral jadi kalau misalnya yang tidak umum ya kalau bagus-bagu sangat umum halal yang khas tanya pada LDK yang lain kalau sulit telpon Pak Arifin Pak saya ini begini begini telponnya dalam terbuka Jangan khawatir suara perempuan nanti Pak Arifin temburu tidak tidak ada telepon saja kesulitannya apa terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami dari kami Fikrul Umam dari BDM Sidoarjo BDM Sidoarjo ilmu sangat inspiratif sehingga bisa memberikan spirit kepada kita-kita semuanya ya tadi juga disebutkan bahwa 10 sifat identitas Muhammadiyah itu salah satunya adalah memperbanyak kawan mengamalkan uswa Islam disitu tersebutkan juga adalah orang merasa teduh bersahabat dengan orang Muhammadiyah kalimat ini enak memang tapi realita di lapangan kontras ya kalau kita berdakwa apalagi dengan teman CC angelnya bukan main pencerahan itu jawabannya itu jawaban mereka ini dari segi ibadah kemudian dari segi sosial mensetnya itu tadi seperti itu gak seneng bareng sama dia juga yang disebutkan oleh ibu itu tadi ya barangkali boleh jadi masih murah senyum banyak amal tetap mereka itu apa gampang menerah jadi ketemu nanggwane embok jangankan bisa mengucapkan Assalamualaikum malah melengos hari ini dasarnya mensetnya seperti itu tadi gak seneng gak seneng kejadian sampai papan jerobohkan itu kan sudah puncak nah ini kan butuh jiwa kesabaran kita sabar dalam batasan yang sampai mana terhadap apa itu cikap-cikap mereka seperti itu tadi ini warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh pertama saya sarankan banyak-banyaklah membaca cerita hidup Pak AR Pak Kode Pak AR Pak Kode dia tidak pernah menemukan kata tidak semua kelompok dimasuki bisa Pak AR giliran kita yang ekstrim itu misalnya adekan saya saya tolak ada tetangga masjid orang nasrani yang sering nyumbang kalau puasa mesin siapkan juga puasa kalau bang mungkin satu hari ayahnya meninggal bapaknya tidak meninggal anaknya melihat penuh apa perawat bersatu yang ingin bapaknya di sekolah di masjid bingung nakmirnya kalau bilang tidak hubungan sangat baik dan berjaya di masjid datang Pak AR gimana tidak bilang tidak bilang tidak saya akan datang saya pikir gimana karanya Pak AR orang non-muslim minta di solat itu bilang ya terus dia bilang pada nanti mayatnya masukkan di ujung Pemaman banyak Pak AR ini kongresi tidak mengerti posolat asar posolat jenazah posolat tunas tidak mengerti dia temui keluarganya keluarga panjang dengan Bapak dan kebaikan masjid ingin sekali di masjid dia tidak tahu bahwa salat tidak masjid dimasukkan di ujung Pemaman dan tidak melintang bucur ini kita sebut tidak pimpin solat asar ya setiap tidak ada mending jenazah senangnya kita main anak terima kasi ayah saya salat di masjid berhormat batuk mungkong di kandola tidak Pak mungkong kita main minyap air dia tapi tidak orang kandola ya waktu bimu undang kusdur teramah Ramadan di jombang kebejang kebirang ya kusdur ini mame itu Pak Rapa bilang eh 11 enggak kan selulekur selulekur NO oh panjang-panjang lebih panjang sosialnya daripada 23 padahal masih kegelas masih masih kegelapan selulekur selulekur selas terakhir dari kusdur dari kalian lihat ada yang banyak di muhammadikan satu orang terawainya manusia sama dia satu orang Pak R tadi saya pernah nulis Pak R minta Pak Harto siapa yang berani tidak ada yang berani Pak R datang ke minta saya itu akan tepat menurut mata Pak Harto kan sangat selalu ada Pak R karena tidak pernah bahasa mereka terumur juga Pak R bilang Pak Harto kita ini berasama-sama keluar saya habis ini tidak mau lagi Leren saya Boya Pak Harto juga Leren seperti saya sudah tua juga kenapa si maning menggunakan Pak Harto gak ada Harmoko menurut Pak Presiden Pak Rakyat masih membutuhkan Bapak kok saya kelihatan Indonesia cuma butuh Bapak harus nalang lagi yang pertama menurutkan Pak Harto harus turun di Harmoko juga itu Pak R terserang Pak kita nanti juga gak mau lagi calon kamar sejati Boya Bapak juga gak calon lagi ini bahasa Dowo apa dia Pak Arsia Terserang Terserang masyarakat di Amur Terserang datang lagi suruh mundur lagi tapi gak pernah marah jadi bagaimana kesabaran kita tolong baca sebanyak mungkin daerah di buku-bunya banyak yang biasa lukih Pak Harto ya pernah ujian SIM ujian SIM ada ujian gini selatan yang merah tanda isu ini bangun begini Pak Ermodun ditonton sepeda itu lupa gak boleh pak ditonton lho pulau itu berbosan lho jalannya angkel pulau tonton di atas nya tembik polisnya dah bisa marah ya sudah sudah Pak Yai sudah bukan main ada saja waktu tugas di mana di pulau sebut pulau pintah lilan pulau pintah lilan ya dia saja tidak pernah bilang tidak dia pulau lilan bukan yasinan dibaca ayat yang baik belum selesai beri ayat panjenengan apal ngayasin ngayapal ngertes artinya botong diperang mengertai aduk pak yasinan lagi itu pak berterangan artinya pak semari pak ternyata yasinan banyak pesan tentang kemasihan jadi 5 kali itu tidak pada yasinan mengertikan yasin atau mubahnya mungkin karena ekosnya jadi pak ada pernah bilang tidak ya pasti ya ini dapat terlalu dari karena no bayangkan orang kesempatan selatih adegan saya ini akidah tidak bisa kontrol ini ini bukan selamat tidak kalau ibadah tidak bisa iya bilang iya tanah terdata kamer itu benong bisa jadi ada perkara yang berangkut seperti itu barangkali satu lagi apa bisa ya ya terima kasih yang pertama bahwa Muhammadiyah itu dikenal dengan gerakan Amar Ma'ruf yang paling tampak di Muhammadiyah itu memang Amar Ma'ruf sehingga orang bertanya-tanya apa penyebabnya untuk Nahimukar yang belum banyak dilakukan mungkin Pak Nur Salih sudah banyak tahu tentang Nahimukar yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu yang pertama kemudian untuk yang menjadi perjaman dalam Muhammadiyah dalam mengambil keputusan jarangkali perlu dijelaskan karena tadi sepintas Bapak mengatakan yaitu tentang Jayani Jurhani dan Jep mohon penjelasan terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Binn sekarang tidak seperti ini sekarang betul-betul tidak sabar itu tidak keten pembelaan Muhammadiyah tidak diberikan contoh contoh satu pembelaan Muhammadiyah ini kan kita harus kita berbela dan sedang ke Mekan waktu itu ini boleh dipanggil tapi jangan sampai ditahan kalau sampai ditahan ada apa-apa kalau ditahan silahkan tapi jangan pernah ditahan walaupun dengan sehari itu contoh contoh itu sangat penting contoh dulu kita ini beberapa daerah kita bantuan tidak bisa karena harus ada badan hukum masing-masing sekolah waktu Pak Muti Abdul Muti yang teramal pendaki pendaki yang lama itu kan sekarang kita ini kita ini di sana kepada pengusaha-pengusaha mahkamah dia itu punya dalam usaha satu tapi tidak pernah diumumkan dikira itu pengusaha untuk kegali berkat juga lagi misalnya pemerintah santri pemerintah itu dibelajari tapi datang ke pasifnya seperti itu TAN BINUKLAT TGI itu saja tanya ini ada kesalahan tapi itu karena ada hadiah pasti lolos itu perbaikan enggak ada baru mulai loh sampai ini banyak yang dilakukan tapi tidak bisa diceritakan karena lobi itu enggak boleh keluar sebenarnya enggak boleh orang lain tahu mana lobi jadi dakwabil lobi jadi dakwabil tulisan dakwabil kal yang paling maju dakwabil lobi yang paling anggih jadi jangan pernah menganggap memang Muhammadnya tidak pernah teriak-teriak orang teriak-teriak tidak ada hasilnya itu terlagi bisik-bisik dari hati-hati ada hasilnya orang kan senangannya apa menenguk mengepalkan tinju itu namanya berjuang teknologi enggak berjuang kalau ada suara tapi jangan menanggap diam orang itu jadi kebudakan men-hiknab yang sekarang banyak dihukum dihukum tapi tidak dihukum tapi kita ini kering mengantung ketika ada orang menganggap mana sekarang Muhammadiyah tidak tampil tidak terbaik kantor Muhammadiyah sekolah Muhammadiyah kantor-kantor BWN dakwabil sepatu mengilap artimu enggak 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 itu bukan dikatap dukungan enggak tampil tidak panggung kita ini sayangnya kawasan terbatas dia enggak ngomong banter dia enggak tidak berjumpa dia enggak ngomong banter yang berjumpa kalau di sini enggak ada karena Muhammadiyah punya amal usaha banyak SP punya satu dimu dimu itu amal usah SP ikan punya itu lain tapi kita perlu berteriak terus terlihat karena kadang-kadang banyak kejadian yang tak dengar gitu DPR tak dengar terlihat terlihat jalan perlu ada tapi Muhammad tidak jalan berbeda masing-masing punya 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 saya kira itu sudah malam mohon maaf tidak memuaskan oke maturna bapak ibu sekalian memang sangat inspiratif dan menggugah kita sebagai daik khusus insyaallah apa yang telah disampaikan oleh ustad merfali sudah bermanfaat bagi kita semua dan kita tinggal mengaplikasikan contoh-contoh yang disampaikan yang diberikan sangat menginspirasi dan menarik sekali jadi dari tiga pertanyaan yang kami buka ternyata dapat berapa pertanyaan tadi ada sekitar lima lima penanya kalau dihitung-hitung sangat menarik dan juga banyak yang penasaran ternyata materi keberibadian Muhammadiyah dan sifat-sifat keberibadian Muhammadiyah itu sangat dinanti-nanti bagaimana kita ke depan sebagai daik khusus daik komunitas akan mengaplikasikan bersama-sama baik Bapak-Ibu sekalian Alhamdulillah marilah kita tutup materi keberibadian Muhammadiyah yang disampaikan oleh Sadur Khali Sudhat dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Hirabil Alamin Maturnun Fastabihul Khairat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Nerulis sudah memberikan materi yang sangat luar biasa kemudian kami tawarkan sekarang ya mestinya saat ini mati